Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Pada video kali ini Saya akan Membahas Hydraulic Mind Pump Yang ada di unit eskavator Khususnya untuk alat komatsu Dan caterpillar Kali ini saya akan Membahas Perbedaan Dalam meregulasi Pompa untuk unit komatsu Dan caterpillar Jadi dua unit ini Adalah Sama-sama unit eskavator Dan tipenya Dan ukurannya sama ya Yaitu 320 Untuk catnya 320D dan 330 Kemudian untuk eskavator itu Sekelas PC200, PC300, dan 400 Mungkin teman-teman Banyak yang penasaran Bahwa Perbedaan dalam Meregulasi sudut pompa Yang ada pada unit komatsu Maupun caterpillar Itu bedanya Seperti apa Nah untuk itu Pada kesempatan ini Saya akan Membahas secara detail Perbedaan dalam Meregulasi Sudut pompa Untuk unit eskavator Tetap nonton video ini Sampai Video ini habis Oke Sebelum saya memulai Penjelasan Terkait dengan Hidrolik pump Yang ada di unit komatsu Dan caterpillar Buat teman-teman Yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe dulu Dan Bagi teman-teman Yang sudah subscribe Dan belum share Ke teman-teman Mohon untuk di share Karena ilmu ini Sangat penting Dan masih banyak teman-teman Yang Memerlukan Ilmu ini Sebagai media Pembelajaran Dan nantinya Bisa dipergunakan Untuk bekerja Di tempat Kerja masing-masing Oke langsung aja Dari segi Pisik Dan dari segi Bentuk Pemasangan Daripada Hidrolik pump Atau konstruksi Daripada Hidrolik pump Komatsu Dia menggunakan Tipe Hidrolik pump Yang tandem Kita lihat Pompanya sebelah kiri Yang warna biru ini Dia ada Pompa 1 Dan pompa 2 Atau biasa disebut Sebagai Prompam Dan rirpam Prompam Itu terpasang Di bagian depan Yang dekat Dengan Montingnya Kalau saya tunjuk Itu yang seperti ini Ini adalah Prompam Kemudian Pompa 2 Atau rirpam Itu berada Di bagian belakang Jadi Melihatnya Dari Monting bagian depan Karena disini Adalah tempat Montingnya Di Engine Dan pompa ini Diputar Dengan Satu Sat Dan dihubungkan Dengan Engine Ini kalau Engine Atau Eskavator Komatsu Kemudian Bagaimana Dengan unit Caterpillar Pada Umumnya Seperti di 320D Dan 330D Pada unit Caterpillar Dia bentuknya Seperti ini Jadi Ada Dua pompa Tetapi Dia tidak Satu Saff Tetapi Nanti Ada Sebagai Pompa utama Dan ada Sebagai pompa Tambahan Jadi Disini Ada Dread pump Dan ada Idler pump Nah Dread pump Biasanya itu Dihubungkan Dengan Output Engine Jadi Engine Akan Memutar Si Dread pump Kemudian Di pompa Ini Di bagian Tengah pompa Ini Ada Ada Komponen Dan Biasanya Disebut Sebagai Idler pump Untuk Menghubungkan Antara Idler pump Dengan Dread pump Jadi Dread pump Adalah Dihubungkan Dengan Engine Kemudian Idler pump Nanti Itu Bagian Dalam Sini Itu Nanti Dihubungkan Dengan Pompa Yang Pertama Atau Pompa Dread pump Dengan Melewati Semacam Gear Penghubung Kalau Di Komatsul Disebut Tron pump Dan Dread pump Atau pompa Satu Dan pompa Dua Sedangkan Di Caterpillar Itu Penyebutannya Dread pump Dan Idler pump Dan Masing-masing Pompa Ini Dread pump Dan Idler pump Itu Nanti Akan Menyuplai Ke Kontrol Palop Kedua Bagian Ada Di Bagian Sisi Kiri Dan Ada Bagian Sisi Kanan Sedangkan Untuk Komatsul Itu Masing-masing Nanti Akan Menyuplai Tetapi Nanti Akan Digabungkan Output Pressernya Atau Outputnya Dengan Menggunakan Suatu Komponen Yang Disebut Larger Defender Palop Yaitu Ketika Attachment Digerakkan Maka Dia Akan Nyambung Atau Misalnya Outputnya Dia Akan Ketemu Tetapi Ketika Triple Maka Output Pompa Depan Dan Pompa Belakang Itu Terpisah Dan Diatur Oleh Marger Defender Sedangkan Untuk Katerpillar Ini Dia Akan Menyuplai Tersedia Sendiri Yaitu Ke Kontrol Palop Sebelah Kiri Dan Nantinya Ada Menyuplai Juga Kontrol Palop Yang Sebelah Kanan Ini Perbedaan Dari Konstruksi Dari Pompanya Selanjutnya Adalah Bagaimana Cara Meregulasi Sudut Pompa Dari Kedua Unit Komatsu Katerpillar Kita Mulai Dulu Dari Unit Komatsu Pada Unit Komatsu Untuk Unit-Unit Sekelas PC200 PC300 Yang Strip 5 Atau Jaman-jaman Dulu Maka Dia Menggunakan Tiga Palop Ini Dan Tiga Palop Ini Tentunya Kita Sudah Kenal Dari Dulu Dan Sampai Sekarang Tung Sebenarnya Tiga Palop Ini Masih Banyak Digunakan Untuk Eskavator Kelas Big Contohnya Di Eskavator PC12 Tengah Terkait Dengan Penjelasan Mengenai NC Falop CO Falop Dan TPC Falop Dan Kalau Ingin Mengetahui Cara kerja Dari Tiga Komponen Ini Untuk Mengatur Sudut Pompa Maka Bisa Melihat Video Saya Sebelumnya Yaitu Di Penjelasan Cara kerja Untuk Hidrolik Palm Untuk PC12 Tengah Untuk Komatsu Tetapi Untuk Unit Yang Sekelas PC200 Strip 8 Atau Strip 7 Dia Tidak Menggunakan Sistem Ini Lagi Dan Dia Menggunakan Yang Terbaru Yaitu Dengan LS Dan PC Falop Ini Untuk Unit Komatsu LS Falop Ini Digunakan Untuk Mengatur Atau Meminumkan Sudut Pompa Ketika Dalam Kondisi Engine Atau Attachment Netral Kemudian PC Falop Itu Fungsinya Nanti Adalah Dia Meminimumkan Sudut Pompa Ketika Attachment Ini Mendekati Relip Jadi Satu Bekerja Saat Dia Netral Dan Disebut Sebagai LS Falop Atau Loot Sensing Falop Kemudian Pada Saat Dia Mendekati Relip Maka Yang Bekerja Adalah PC Falop Ini Untuk Unit Komatsu Bagaimana Dengan Unit Caterpillar Unit Caterpillar Itu Secara Penamaan Itu Sebenarnya Berbeda Tetapi Dua unit Ini Komatsu Dan Caterpillar Ini Sebenarnya Secara Fungsi Dan Prinsip Kerja Itu Sama Ada NFC Falop Kemudian Ada Power Shift Atau PS Falop Kemudian Yang ketiga Ada Cross Sensing Jadi Ada Tiga Palop Atau Sistem Yang Akan Mengatur Regulasi Pompa Pada Unit Caterpillar Dan Ini Akan Dipakai Atau Digunakan Untuk Unit Caterpillar Seperti 320D Sedangkan Yang Untuk Komatsu LS Dan PC Falop Ini Digunakan Untuk PC 200 Strip 7 Dan Strip 8 Apa Yang Dimaksud Dengan NFC NFC Itu Singkatan Dari Negative Law Control Yaitu Di Control Palop Untuk Escavator Caterpillar Dia Menggunakan Sistem Negative Atau OLSS Istilahnya Untuk Unit Komatsu Ketika Control Palop Saya Tidak Gerakan Maka Pressure Pompa Akan Kembali Ke Tengki Nah Pada Sistem Caterpillar Ini Sebelum Pressure Atau Output Pompa Kembali Ke Tengki Maka Dia Akan Melewati Regulator NFC Dulu Dan Nantinya Di Regulator Itu Akan Ditahan Pressure Sekitar Saya Lupa Sekitar Berapa Kilo Mungkin Sekitar 5 Kilo Dan Nanti Pressure Itu Akan Dimampaakan Untuk Masuk Kedalam Servo Palep Atau Servo Piston Untuk Menekan Seas Pool Untuk Meminumkan Sudut Pompa Supaya Sudut Pompa Minimum Ketika Kondisi Kontrol Palep Netral Kalau Kita Bandingkan Dan Komatsu Sebenarnya Hampir Sama LS Juga Akan Meminimumkan Sudut Pompa Ketika Posisi Netral Sedangkan Dikaterpillar Dikaterpillar NFC Juga Dipungsikan Untuk Meminimumkan Sudut Pompa Ketika Posisi Netral Fungsinya Sama Tetapi Penyebutannya Yang Berbeda Oke Kemudian Ada yang Kedua Untuk Dikaterpillar Ada Powership Jadi Powership Ini Nanti Akan Mengatur Sudut Pompa Ketika Attachment Sudah Digerakkan Dan Powership Ini Diatur Dengan Menggunakan Solenoid Berdasarkan Inputan Dari Pressure Sensor Engine Speed Dan Posisi Daripada Accelerator Dial Atau Accelerator Untuk Seatnya Dan Ketika Ingin Melihat Penjelasan Saya Terkait Dengan Powership Lihat Video Saya Yang Lainnya Karena Kami Sudah Pernah Upload Cara Kerja Atau Prinsip Kerja Daripada Mind Pump Caterpillar Upload 320 Kemudian Cross Sensing Ini Fungsinya Sama Ketika Pressure Di Hydraulic System Mengalami Relief Atau Mengalami Pressure Yang Tinggi Maka Cross Sensing Ini Akan Masuk Kedalam Palep Atau Serpo Palep Untuk Meminimumkan Sudut Pompa Cross Sensing Ini Diambil Daripada Output Pompa 1 Atau Dread Pump Dan Idler Pump 21 20 21 22 22 22 23